jadi tidak sesuai dengan norma hukum jadi gini silahkan Pak Mande apa yang mau ditambahkan kalau misalnya kayak ayahnya sendiri itu juga dan apalagi berarti secara tidak langsung mereka itu belum benar-benar mengerti hukum apalagi kalau waris itu kalau orang yang bersangkutan belum meninggal itu kan tidak bisa diambil warisannya karena kita sering mendapatkan konsultasi seperti itu saya dengan Pak Mande saya akhirnya juga kenapa kok pengen gugat orang tuanya sendiri padahal kan itu bukan suatu hal yang efektif lah sebenarnya karena kurangnya edukasi ya kurangnya edukasi ya gitu-gitu ya jadi baik saya coba lanjut bahwa terkait masalah waris tadi suka atau tidak kalau orang tua semasa hidupnya memiliki harta kemudian dia meninggal maka itu dia akan meninggalkan kepada anak turunannya atau pasangannya yang hidup lebih lama nah kalau kenapa penting kita belajar hukum karena begini ini karena di luar itu banyak provokator jadi misalnya gini karena ketidaktahuan kita terhadap hukum kebetulan misalnya gini si anak ini tiga bersaudara kemudian salah satu anggota keluarga ayah atau ibunya meninggal kebetulan pasangan suami istri ini memiliki harta yang bergensi gitu cukup menilai misalnya harta warisan itu kan kadang-kadang ada yang 10 miliar ada yang 20 miliar coba kita lihat di tuban itu ada orang yang terima jual tanah itu bisa sampai 30 miliar nah kalau misalnya saja itu kita konotasikan sebagai harta warisan ya kan kebetulan yang meninggal itu baru ibunya ayahnya masih hidup padahal itu adalah harta yang diperoleh si bapak dengan ibu jadi harta bersama ketika si bapak menjual tanah ini karena tidak melapor atau tidak memberikan kepada anak anak merasa dikoborin sama rohnya kamu harus rugat itu bapakmu itu kelirukan kamu punya harta warisan dari ibumu memang dia punya harta warisan dari ibunya kalau ibunya itu punya warisan dari atas ya kan kalau ibunya punya warisan dari atas maka dia berhak mendapatkan warisan sebagai ahli waris pengganti tetapi kalau bapaknya apa bapaknya menjual aset miliknya sendiri dia tidak harus permisi kepada anaknya cuma si bapak boleh membagi kepada anak-anaknya ini loh nak yang tadinya bagian buat ibu ini saya balik kepada kalian itu boleh kalau bapaknya mau kalau bapaknya tidak mau tidak ada penggara di situ jadi itu kira-kira inilah kenapa penting jadi kalau keluarga dulu itu menyebut angka miliar jarak tapi sekarang ini ada banyak orang tua yang punya aset 30 miliar 40 miliar sekarang kalau ada orang tua yang punya aset sampai 50 miliar ya kan ketika dia meninggal anaknya ada 5 berarti seorang itu mendapatkan 10 miliar apa si anak ini kalau dia mandi keringat bisa dia dapatkan 10 miliar boro-boro gaji cuma 3 juta 5 juta kalau gaji 5 juta taruh gaji 10 juta setahun berapa cuma 120 juta belanjannya ya kan paling-paling dia tinggal sisa 20 juta 20 juta untuk mengumpulkan 1 miliar harus berapa tahun ya kan 1 tahun 20 juta sisa tabungan 10 tahun cuma 200 juta mana bisa mencapai 10 miliar jadi bersyukurlah anak-anak zaman sekarang kalau kebetulan orang tuanya memiliki harta harta itu sebetulnya hadiah buat anak-anaknya anak cucunya kenapa dia tidak penubur keringat tapi mendapatkan uang uang yang besar nah inilah pentingnya kita mengerti hukum penting belajar hukum makanya rekan sejawat kaum milenial ya netizen bagi bapak-bapak perlu perlu mengerti hukum karena karena apa karena anda ini adalah merupakan subie hukum kita semuanya ada subie hukum suka atau tidak jadi kalau bapak kebetulan mungkin disiplin ilmunya bukan di bidang hukum tidak apa-apa ada terobosan yang tadi disampaikan sama CEO daripada pro-lawyerku anda tergabung disini ada dua disini ada lawyerku kantor proteksi perlindungan hukum memberikan perlindungan sama ada pro pro itu sekadar anda memiliki link untuk berkonsultasi tetapi anda bisa diaktif ke lawyerku kalau pro itu ya namanya juga untuk milenial ya pasti murah untuk menjadi anggotanya anggotanya bertahun dia kalau pro sedangkan kalau lawyerku per dua tahun tetapi lawyerku itu karena kantornya kantor proteksi dan itu memiliki apa itu memiliki hak eksklusif hak eksklusif untuk dilindungi diproteksi maka bayarnya lebih mahal jadi ini adalah bicara masalah pro-lawyerku dan pro lawyerku sekarang kita bicara masalah hukum jadi kita bicara masalah hukum hukum itu ada namanya hukum privat ada namanya publik hukum privat itu adalah merupakan seseorang hak asasinya orang yang dilindungi oleh negara sedangkan hukum publik adalah merupakan hukum yang dibuat oleh negara untuk melindungi hukum privat jadi untuk mengatur dan melaksanakan tentang ketentuan bagaimana bermasyarakat berhukum melalui alat-alat negara dalam hal ini polisi penyidik atau penyidik dari PPNS atau JPU jaksa penuntut umum atau kalau di militer itu namanya auditor ya auditori auditor ya kemudian hakim nah ini semuanya kita kalau sudah terbiasa kita tidak takut padahal hukum itu tidak perlu ditakuti kenapa harus ditakuti karena kenapa tidak harus ditakuti karena kita ini negara hukum dan semua masyarakatnya adalah merupakan sebuah hukum ya subyek dan bisa menjadi obyek ya jadi salah satu contoh ya kita memiliki barang kita tidak suka hukum kalau kamu tidak mau hukum bagaimana barangmu mau gak asetku dililu bisa mau hukum mau kamu harus harus mau hukum jadi kadang-kadang kita ini tidak tahu apakah ini kita ini ada pemahaman yang terbalik atau ada egoisme yang berlebihan kita hanya menuntut hak saya dinundungi negara saya diberikan gini tapi gini orang menuntut haknya kita gak mau nah ini yang keliru jadi maksudnya gini hukum privat itu adalah di dalam diri kita tertuju untuk diri kita sedangkan hukum publik adalah diluar dari diri kita yang diatur oleh negara dan yang diatur juga untuk melindungi kita anda tidak mau kalau ada orang kita kadang-kadang menjalankan polisi padahal kalau kita dapat melabur ke polisi jadi telah ada polisi-polisi yang mungkin anda benci karena satu dan lain hal itu manusia hari bukan cuma polisi bisa jadi keluarga anda juga benci tapi jangan generalisasi semua polisi itu jadi ketika anda membenci institusi kepolisian sekarang kalau polisi tidak ada kemulia dalam mali apakah anda mau melapor ke siapa asik mungkin asik bisa apa dia gak ada senjata ya jadi kita harus objektif lah selamat menikmati selamat menikmati